Intro Katanya Kika God Prior does not change God But it change him who prays Jadi ada yang mengkritik doa itu Kalau orang berdoa kemudian dikabulkan Itu apa berarti Allah berubah pendirian Maksudnya Allah ini bisa dipengaruhi Yaitu kalau dalam filsafat jawabannya banyak Jadi yang pertama ya Allah itu ada yang bilang Tidak, Allah tidak dipengaruhi Karena semuanya sudah dalam skenario-nya Allah Itu jawaban pertama Termasuk kamu berdoa Itu skenario-nya Allah Kamu berdoa dan nanti dikabulkan Itu skenario-nya Allah Kalau Allah tidak ingin memberikan kamu A Batinmu tidak akan diarahkan Untuk kamu berdoa meminta A Kamu berdoa meminta A Itu memang dirancang oleh Allah Kamu besok akan dapat A Itu jawaban pertama Jawaban kedua Apa Allah bisa berubah atau tidak Loh, tidak Pengetahuannya Allah itu beda dengan pengetahuan kita Kita menyebutnya berubah Tapi sebenarnya tidak berubah Allah itu menadirkan alternatif-alternatif Dan kita yang milih Kayak minggu lalu ya Jadi kita itu oleh Allah diberi pilihan-pilihan Yang setiap pilihan ada efeknya Ketika kita berdoa meminta sesuatu Ini sebenarnya sedang menghidupkan salah satu pilihan ini Nah Semua sudah ditentukan Tapi dari sisi manusia tidak Pak, semuanya kan sudah takdir Iya Dari Sudah pandangnya Allah itu semua sudah diskenario Tapi kita tidak tahu Skenarionya Allah yang mana Kalau ada yang bilang Pak, saya tidak usah ngapa-ngapain Kalau Allah menakdirkan sukses Ya nanti sukses Kalau kamu tidak ngapa-ngapain Kelihatannya Allah menakdirkanmu Males Ya, sederhananya kan begitu Karena kita tidak tahu Yang jelas kamu sekarang tidak ngapa-ngapain Berarti takdirmu sekarang jadi orang males Besok ya tidak tahu Yang semuanya kuasanya Allah Kan gitu Saya sering cerita Hidup ini Untuk mempertahankan perdebatan Kodarya sama Jabarya itu Hidup ini ada modalnya Ada usahanya Ada hasilnya Modal dari Allah Usaha dari kita Hasil kembali ke Allah lagi Kita dikasih modal akal Berfikir atau tidak Itu usaha kita Hasil pikiran apa Itu Allah yang menentukan Kita dikasih modal akal Belajar atau tidak Di tangan kita Lulus atau tidak Di tangan Allah Cuma kalau kita belajar Ada kemungkinan lulus Ada kemungkinan tidak Di tangan Allah Hanya saja kalau kita tidak belajar Kemungkinannya cuma tidak lulus Nah ini logika ini kalau di Ilmu teologi namanya Ini sunatullah Jadi sunatullah itu Kalau kamu belajar Bisa lulus Bisa tidak Dan itu kembali ke Allah Tapi kalau kamu tidak belajar Ya kemungkinannya tidak lulus Kayak kalau kamu Kawin Bisa punya anak Bisa tidak punya anak Tapi kalau kamu tidak kawin Ya kemungkinannya tinggal tidak punya anak Kalau punya anak berarti Ya kawin Bukan nikah Loh tadi contohnya kawin Orang kawin itu kan Bisa punya anak Bisa tidak punya anak Oke Jadi prayer Nah katanya Kiki ke God Prayer does not change God But it change Him who prays Jadi orang yang berdoa itu Kamu tidak usah mikir Pak ini mengintervensi Allah Ini mengubah Allah Tidak usah mikir ke sana Doa itu yang jelas Mengubahmu yang berdoa Tadi loh Doa itu membuat orang sadar Tentang dirinya Yang banyak kelemahan Yang tidak pantas sombong Yang Mau tidak mau Butuh pertolongannya Allah Untuk memenuhi semua Yang diinginkan Ini loh yang berubah Dari manusia yang merasa Bisa apa-apa Sekarang tahu bahwa dirinya lemah Nah itu kan nanti Mengubah total perilaku Makanya It change him who prays Kamu akan berubah Orang yang sadar dengan doa Sadar hakikat doa Tidak mungkin sombong Kalau ada orang sombong Kok masih berdoa Itu kontradiktif Katanya kamu kuat Katanya kamu jago Kok masih minta-minta Katanya kamu pasti benar Katanya kamu orang besar Katanya kamu sudah Kok masih minta-minta Itu kontradiksi Orang yang berdoa itu Harusnya tawa Merasa lemah Merasa kurang Merasa tidak berdaya Itulah perubahan Yang didapat dari doa Ajaran kedua Prior is not asking It is a longing of the soul Kalau ini dari Gandhi Doa itu hakikatnya sebenarnya bukan minta Tapi kerinduan Kerinduan jiwa Jadi kerinduan jiwa Untuk jiwamu itu sebenarnya Merindukan Tuhan Merindukan Allah It is longing of the soul It is daily admission Pengakuan setiap hari Akan kelemahanmu Tadi sudah dijelaskan di depan Nah yang terakhir ini Yang kita perhatikan It is better Lebih baik berdoa To have a heart without words Hadinya hadir Meskipun tidak terungkapkan Lewat kata Dibandingkan words without a heart Kalau words without a heart Itu kayak doa formalitas tadi Jadi lebih baik berdoa itu Pertama-tama hadirkan hatinya Serius Apa yang kamu inginkan Jadi to have heart without words Tidak apa-apa Tanpa harus diwakili oleh mulut Dengan kata-kata Tidak apa-apa Tapi mau diwakilkan ke mulut Keinginanmu apa Tidak apa-apa juga Tapi jangan Hatinya tidak hadir Maksudnya apa Serius Mantap Jelas yang kamu inginkan Itu namanya hatinya hadir Jadi Berdoa Minta yang beneran Ya Allah Ampunilah aku Istighfar Istighfar yang serius Biar Allah mengampuni beneran dosa kita Tidak apa-apa Terima kasih.